Intro Cek, cek, cek Dengar enggak? Malam semua Nama gue Jorgi Risale Disanto Panggilnya Jorgi aja Saya salah satu programmer dari Codefox Itu bos saya disitu Ada Simon Malam ini gue mau bawain topik tentang react native animated Langsung aja Pertama, apa itu animasi? Semua orang disini sebenernya udah tau animasi itu apa Tapi dalam konteks kita programming Dalam kita programming web Dan khususnya aplikasi Aplikasi animasi itu membantu kita Sangat membantu dalam membuat software yang bisa dikatakan software yang berkualitas Nah disini ada salah satu contoh tentang animasi Disini ada gimana kita bisa nge-drug list view Dan disitu ada efek bounce Disana ada button yang kalau dipencet nanti bisa ada animasi bounce-nya Banyak lah Nah spesifiknya tuh animasi dari web dan mobile berbeda Karena apa? Karena interaksinya pun berbeda Dari web sendiri kita bisa nge-click, nge-drug Sedangkan kalau di aplikasi itu Kita cenderung lebih ke tab atau pins atau swipe Yang kita bisa lakukan ke aplikasi itu beda Makanya kita perlu aplikasi animasi yang beda Lanjut Nah sebenernya guna dari animasi sendiri itu apa sih? Disini gue ada 4 poin Bisa dilihat tuh contoh disini gambar ini Kalau button dipencet Dia berubah menjadi warna biru Eh warna hijau yang pertama Dari situ Yang pertama kita punya visual feedback Visual feedback itu Kita dapat Kita tahu kalau button itu Kita pencet Kepencet gitu Kita gak mau kalau Misalnya kita bikin suatu button Kita tab button itu Dan kita gak tahu ini sebenarnya ketap apa enggak Input kita masuk apa enggak Nah yang kedua Bisa jadi Dari button itu dia berubah menjadi loading indikator Nah berarti kita tahu Kalau current status ini Sekarang lagi loading Setelah dipencet buttonnya itu Yang ketiga Connect transition Jadi antara Kondisi-kondisi yang kita buat Misalnya kita mau login Kita pencet button login Abis itu dia loading Abis loading sukses Kita tahu Dari kita mau login Loading dari server Dan kita sukses Itu perubahannya itu jelas Karena dibantu dengan animasi tersebut Nah Tapi Sebenarnya Ketiga hal ini tuh Kita bisa capai Tanpa animasi Bisa aja kita bikin button Login Kalau kita pencet Ganti teks Kosongan aja gitu Tulisannya loading Terus kalau udah Ganti teks lagi Jadi done Tapi Dengan adanya animasi Ini Tentu aja Jadi lebih menarik buat user User bakal Lebih nyaman Untuk ngelihat itu Makanya Dia Menarik user attention Nah Next Selanjutnya Ini Ini gak terlalu berat Sebenernya Gue cuma menyeritain Dasarnya react sendiri Disini Pada tahu react semua kan Udah pada pake react semua Nah Disini Gue kayak menyeritain Konsep dasar javascript Sebenernya Yang A ini Javascript Untuk merender sesuatu Kita Perlu menulis Kode dalam javascript Lalu Kita mengirim json Bridge nangkep itu Diparse Dan akhirnya dirender Oleh native Nah Native sendiri itu Gak bisa Langsung render Tanpa bridge sendiri Sedangkan Nanti kalau udah selesai dirender Native ini Ngasih laporan Balik lagi Ke bridge ke javascript Hasilnya begini-begini Lalu selanjutnya Mau diapain Di oper lagi ke bridge Ke native lagi Dirender ulang Balik lagi Nah Proses parse render Pars render ini tuh Expensive bisa dibilang Kayak Gak murah ya Makan cukup Performa Nah disini Kelebihannya react Dia cukup Bungkus semua Dalam javascript Ngasih semuanya Dalam satu json Yang nanti Dalam native itu Akan dilakukan Semua Aplikasi yang Aplikasinya mau ngapain Terserah Animasinya mau ngapain juga Dia jalan disini Proses udah selesai semua Baru dibalikin Nah itu keunggulannya React Lalu Animasi sendiri Animasi yang Kali ini mau saya bahas tuh React Native Animated Kenapa Saya ngelakuin React Native Animated Karena pertama Itu ditulis oleh React Native sendiri Jadi yang buat React Native Animated ini Dari React Native Facebook sendiri Disitu Gue percaya Dia Stabil ya Ya mungkin Kalau ada pengalaman Yang pernah udah pake Sesuatu yang native Dari React Native sendiri Ada yang mungkin Gak stabil Itu oke Tapi Semua software Pasti ada bugnya Gue percaya tuh Tapi disini Dia punya Dokumentasi yang cukup bagus Kalau gue rasa Dia ngejelasin semua propsnya Dia ngasih contoh-contoh Example Dan sedangkan Kalau ada kekurangan pun Dia pasti rajin ngeupdate Makanya Gue mau pake React Native Animated Nah terus Yang kedua Gue mau bahas Dikit tentang Bagaimana react Sama data binding Nah Disini Ini javascript secara umum Zaman dulu Itu Ada yang namanya Model sama view Model sendiri Itu Bisa disebut Bisa dikatakan Apa ya Cara Sistem Menyimpan logikanya Jadi kayak Data-datanya Logikanya itu Ditambung di model sendiri Sedangkan view itu Apa yang dirender Dan ditampilkan Dalam layar Nah Seringkali Model itu tuh Lebih besar Daripada view nya Jauh lebih besar Ada kasus Dimana namanya itu Fat model And skinny view Jadi Kasus seperti itu tuh Sangat Sayang banget Karena apa ya Lo udah Boros-boros Kayak Nyimpen data banyak banget Tapi yang ditampilin Dikit-dikit Atau mungkin orang bisa implement Kayak Pagination Dibikin halaman Tapi itu gak efektif Nah React Native sendiri Dalam render sesuatu Dia hanya perlu Ini render sekali Dan nanti Kalau ada yang berubah Bakal di update Secara langsung Apa yang hanya perlu Di update Jadi gak usah Di render semua Nah disini Dalam data binding itu Jadi Apa ya Proses Salah satu contoh Dimana Pake data itu Daripada Di render terus-terusan Di parse Di render Jadi dia dari awal Model dan view-nya Dia kayak dibind Diconect gitu Dalam Indonesia Diikat ya Jadi kayak Model sama view-nya terhubung Nah ini tuh bagus Tapi ada kekurangannya Yaitu Memory Karena kita Kita ngelogin data binding Butuh memory yang gede Cukup lumayan Lalu Initialization cost Dia kayak Karena dia binding pada awalnya Dia butuh waktu Dan butuh Proses Untuk setting up Nah disini Sedangkan Kalau kita pake react Untuk mengupdate sesuatu tuh Kita lebih Lebih gak boros Nah Dalam react Start up time matters Makanya Kita gak mau Kalau bikin sesuatu Bikin aplikasi Yang pertama Loading dulu Kita mau langsung Pake Lalu yang kedua Minimum view changes Jadi Di layar Apa yang terjadi Apa yang berubah Itu Dalam animasi Khususnya Kita gak mau Kalau Apa yang berubah Itu terlalu banyak Lo bayangin aja Coba Misalnya Punya aplikasi Button yang dimencet Satu Tapi yang geser Semua Kayak Kalau terlalu banyak Pergerakan yang ada di layar Itu pasti ingin bingungin Makanya kita Berusaha Memaintain sedikit mungkin Perubahan yang ada di layar Dan itu Menghasilkan sesuatu yang Namanya frame performance Dari situ Kita bisa mendapatkan Frame performance yang optimal Mungkin aplikasi kita Jadi gak Nge-lag Atau lebih stabil Lebih smooth lah istilahnya Nah Itu Pengantar dari react native Mungkin yang Udah ada yang bosan Sekarang Gue masuk langsung ke Implement dari Animated sendiri Nah Gue mau jelasin dulu Konsep-konsepnya Komponen apa aja sih Yang ada di react native animated Jadi kayak Gue jelasin dulu Komponen yang ada apa aja Ntar dipakai gimana Nah Pertama Itu Masalah Waktu Timing Animasi kan Bergerak Ada satu objek Bergerak Bergerak Atau berubah bentuk Nah Itu pasti ada komponen Namanya waktu Disini animated Sendiri Nyediain tiga function Yang mengatur waktu itu sendiri Yang pertama ada timing Decay Dan spring Timing ini Sesuai dilihat di gambar Dia lurus Jadi Pergerakan waktu animasi Itu gak berubah-berubah Speednya constant Lalu yang kedua Decay Seiring Sampai nanti Animationnya finish Dia bakal melambat Speednya bakal terus menurun Sedangkan yang spring Dia mirip sama yang timing Cuma Ada kayak Effect bounce Nih Kalau mau contoh Bisa dilihat disini Yang pertama ini bisa dilihat Screen transitionnya Dia geraknya stabil Gesernya itu Speednya Lalu yang kedua Animated decay Ini kalau bisa dilihat Pencet waktu dia naik Itu kayak ada nge-rampnya dikit Nih serut gitu Nah Lalu yang ketiga Waktu dia dipencet Icon yang keluar Keluar itu Dia ada effect bounce Nah itu spring Namanya Lalu next Nah Dari tiga waktu tadi Kita bisa Maka mana aja Lalu kita bisa Mengombinasikan Pemakaian dari waktu tersebut Kita bisa pakai paralel Jadi misalnya kita mau punya Dua objek Ataupun bahkan satu objek Misalnya Kita melakukan-lakuin Dua teranimasi sekaligus Kita kayak mau Muter sama bikin dia jalan Jadi Kita bisa bikin animasi A Yang bikin dia muter Dan animasi B Yang bisa bikin dia jalan Sekaligus Nah Yang sequence ini Itu Seri Ya biasa lah Kalau kita ngelakuin animasi A Dilakuin selesai Baru yang B jalan Nah sedangkan yang ketiga itu Stagger Dia itu Animasi yang mirip Dengan paralel Tapi Dia dilakuin bareng Cuman Bisa ditambahin delay Namanya Disini ada gap dikit Yang bentuk B nya ini Jadi A sama B dilakuin bareng Tapi mungkin B bisa kalian set Yang B dilakuin Setengah detik Setengah jalan Semacam itulah Nah Ini Gue mau jelasin Ada Namanya Ising Ini mungkin disini Banyak istilah Gak perlu langsung paham Tapi Seenggaknya ngerti dulu Familiar sama istilah Istilahnya Saya ntar terjun ke sana Nah ini ising Ising itu adalah Suatu Komponen Yang dibawa Dibandling sama react native Setara sama animated Jadi pakenya ntar tinggal Import ising From react native Nah Dengan timing sama ising ini Kita bisa Sebenernya bisa ngelakuin Banyak hal Bahkan kita bisa Melakuin spring dan decay Kalau mau diliat Contohnya Ini di website Ising.net Kita punya Banyak news ising Dan kalau Ada yang iseng Mungkin ya Disini bisa di over Kita bisa lihat Pergerakan waktunya Dari itu Arrow merahnya itu Ini ada yang Awalnya kenceng Terakhir yang rem Ada yang kencengnya Di tengah-tengah Sebenernya ising sendiri itu Sangat fleksibel Jadi kita bisa pake Ising kapan aja Nah Selanjutnya Gue mau nyoba Ngasih Ngasih Example Gimana Coding di React Native Animated Nah Sebelum itu Gue mau ada konsep Namanya Declarative Jadi Sebenernya Dalam dunia UI React Native Ada masalah Dimana Kayak gini Misalnya kita mau Mengganti sesuatu Mengganti style Dari Ada text Kita mau geser text itu Sedikit aja Kayak Dikasih padding Misalnya 15 atau 20 gitu kan Mungkin menurut kita Itu yang berubah cuman dikit Textnya geser dikit banget Tapi buat React Native sendiri Dia harus ngitung banyak hal Ada yang namanya flex Misalnya Text kita penuh ini Ada dua baris Mungkin dengan gesernya Text itu Sebanyak 10 Mungkin dia bakal geser ke bawah Jadi tiga baris Dan nanti karena dia tiga baris Dia bakal geser ke bawah Dia harus ngitung banyak hal disitu Karena satu efek yang diubah Itu bakal Mengaruhin yang lainnya Nah Itu namanya reflow Dari React Native sendiri Nah itu Prosesnya sebenernya agak Kompleks Makanya Dia bikin sesuatu Declaratif Dia Animated itu dibungkus Kayak istilahnya Dipak gitu Terus dikasih ke React Native Nah nanti lu mikir disini Ini mau diapain Dalam sini Terserah Jadi dia Dia bisa lebih Smooth gitu Nah pertama Yang perlu kita Butuhkan dari Coding React Native Itu kita perlu value Disini Gue kasih contoh Namanya spin value Sebenernya ini Namanya bisa apa aja Walaupun gak Buat spin Pokoknya ini Nyimpan value Sebenernya ini Digunain Buat nyimpan Persentase Dalam animasi Kita butuh Persentase Kayak Kita mau muter Dari segini Atau mau gerak Dari ini Kesini Itu ada Mulai dan akhirnya Kita butuh value Disitu Ini bisa disimpan Di state Atau Ya dimana aja Boleh di Variasi Sendiri Oh Saya kelupaan Tipe data Dari value ini Sendiri Itu gak boleh number Walaupun dia ada Angkanya Tapi harus Dideclare dengan Menggunakan New Animated Value Dia kayak Mempunyai file type Yang unik Gitu Disitu Nah Lalu yang kedua Itu kapan Buat Manggil Animasinya sendiri Jadi disini Gue mau muter Logo react native Tadi Waktu Apps di jalanin Makanya gue kasih Di komponen Dit mount Disini ada spin Manggil Function yang kita Bikin sendiri Nanti Lalu Functionnya sendiri Kita bikin segini Ya Function Function ini Sebenernya Yang penting adalah Komponen Animated.timing Masih inget tadi Yang Kita kalau animasi Butuh Ngatur waktu Nah Disini Gue coba contoh Pakai timing Yang dimana Timing ini Dia nerima Value yang kita bikin tadi Nah Karena value kita Gak tau Mulanya awalnya berapa Kita set dulu 0 Atau mungkin Bisa di set di constructor Kalau itu merupakan Sebuah state Nah Dari timing sendiri ini Dia menerima value Yang nantinya Secara otomatis Akan di update oleh state Dan kita tentuin disini Animasi ini Mau kita apain Jadi gue mau Ngubah value 0 Ke 1 Dengan duration 4 detik Ini dalam miliseknya Dengan waktu yang linear Jadi speednya Sama terus Nah Yang paling bawah ini Itu Kita harus dimulai Animasinya Dengan menggunakan Function start Ini bisa ditambahin callback Ini opsional ya Bisa ditambahin callback Untuk ngapain terserah Nah disini Saya nyoba Manggil this pin lagi Biar dia ngulang terus Iterasi Nah Tadi kan Gue cuma ngeset Waktunya doang Jadi animasi dijalanin Waktunya segini 0 dari 1 Dari 4 detik Tapi animasinya diapain Kita belum tau Nah disini Kita cukup menggunakan Yang namanya Animated image Animated image Nah disini kan Gue ngelot image tadi Logo dari react native Gue gak pake image biasa Tapi Dia di rub dari Animated image Gunanya Ini sebenernya Komponen yang bisa lo treat Kayak komponen biasa Ada style nya Ada width Height Tapi yang membedain Disini ada transform Nah di transform Dia ngapain Transform ini Dia ngelakuin Yang sesuai dengan Nilai spin Nilai spin ini Bisa dilihat di atas Gue declare baru lagi Constant spin Yang diambil dari spin value tadi Kalau yang masih ingat Value tadi Nilainya Gue mulai dari 0 Sampai ke 1 Lalu gue punya disini Function Pembantu Magic Magic banget disini Namanya Function Interpolate Function disini Interpolate Itu sebenernya berguna Buat Nge-translate Tadi kan gue 0 ke 1 Kalau gue memutar Suatu image Sesuatu Kayak Gue muter 0 ke 1 Kayak 0 ke 1 tuh muter gimana Kan gak tau Nah disini kita translate 0 itu declare 0 itu 0 derajat Dan 1 itu 360 derajat Nanti secara otomatis Waktu sistem itu mengubah Nilai 0 ke 1 Waktu 0 0,2 0,5 Sampai ke 1 Dia bakal ke translate Deket ke derajat sendiri Jadi otomatis Waktu 0,5 Bakal ke translate Ke 180 derajat Nah Disitu dimasukin Ke yang tadi Transform Rotate Spin Jadi spin ini Bakal ngikutin terus Dia bakal muter Terus disana Udah Sebenernya Animasi itu Mungkin buat Yang belum tau Lumayan Kompleks Tapi sebenernya Cuman ada 4 Bagian ini yang penting Untuk melakuin animasi Kita ada Value awal Kita Declare kapan Dia jalan Kita bikin functionnya Dia ngapain Lalu Kita render dia Nah Ini Disini gue mau nyoba demo Nah Ups 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 Kok gede gede banget Nah Disini gue bikin Aplikasi simple Disini ada headbar Di atas Di bawah Ada 3 tombol Play, pause, sama Stop Gue udah bikin sendiri Disini ada state nya Yang nyimpen Yang di select Yang mana Dia kalau Select Berubah menjadi Ijo ya Disini ya Nah Gue mau coba Cara Nambahin animasi Nanti ke dia Ini disini Ini Yang saya drag ini Merupakan Komponen yang render Masing-masing icon tadi Jadi disini ada icon Props nya dia menerima icon Nama icon nya apa Dia lagi di select atau enggak Dia on Kalau di press On press nya dia ngapain Nah Hal pertama Kita butuh state Jadi kita coba Bikin type Nah disini Gue mau mencoba Effect bounce Untuk melakuin Effect bounce itu Gue perlu Misalnya Spring Spring value Yang mana Dia tadi Adalah Dia bukan number biasa Tapi dia Animated Dot value Gue mau mulai disini Eh Ini file type aja Udah Lalu Deconstructor ya Saya mulai Dia Dia mempunyai Nilai awal Katakanlah Satu Saya import Animated dulu Nah Dari Spring value Yang udah saya bikin ini Jadi kita punya nilai awal Kita nilai satu Lalu Kita bikin Function animate nya Sendiri Animate icon Disini Gue coba pakai Efek yang paling simple Spring Spring itu Dia gak ada pergerakan Dia cuman Diem Tapi ada efek bounce nya gitu Ketika di klik ya Jadi gue coba Spring Nah spring ini pertama Dia nerima Value yang tadi Yang udah gue declare Jadi gue butuh Spring value Masukin kesini Nah Lalu disini kita Bisa declare option nya Kita mau ngapain Kita butuh to value Mungkin satu setengah Sebenernya nilai ini Bisa kita ketahui Nanti kalau kita udah Ngerti ini mau diapain Dalam kasus ini Gue mau implement skill Untuk ke Size icon nya Jadi icon nya Dari satu Itu 100% Mau gue ubah ke 150% Disini Lalu khusus untuk spring Bisa kalian lihat Kalian bisa googling Atau lihat di Dokumentation facebook Sendiri Dia punya namanya Friction Gue kasih tiga Lalu dia punya namanya Stretch Jangan lupa buat start Karena kalau enggak Enggak bakal jalan Nah Disini Gue mau Icon ini Animasi ketika Tombol di klik Ketika icon nya ini Diklik Nah Dia di klik ketika apa Nah disini kan Kalau Icon ini di klik Dia menjadi is selected Menjadi true Gue tadi declare disini Ada props Is selected Bullion Nah Disini gue Pakai Komponen Will receive props Karena disini Ada perubahan props Jadi kita bisa tahu Interaksi yang dilakuin oleh user Itu ketika Kita nerima props Jadi Gue declare new props Nah disini Gue kasih kondisi Jika dia di klik Jika dia di klik Maka dia akan melakukan animasi Nah kapan dia di klik Sebenarnya Kita bisa tahu dia di klik Ketika Nilai awal dia Dia selected apa enggak itu Props Ini props yang sekarang Kita bisa tahu Bahwa itu di klik Ketika props awalnya Is selected nya itu Dia false Dan Menjadi true Jadi dia di select Nah Disini Kita bisa manggil This Animate icon Nah Untuk rendering nya sendiri Kita perlu Declare yang namanya Animated component Disini gue bakal Pakai view Nah disini Style nya Karena gue Minggin melakuin Ada yang namanya skill Dalam Kalau di slide saya tadi Disini ya Itu Transform itu Cuma salah satu Yang disediain sama React Native Animated Jadi dia Transform itu Untuk melakuin Sesuatu yang bergerak Contohnya Berputar Geser Itu dia pakai transform Sedangkan Yang pengen saya coba disini Dia menggunakan Namanya skill Jadi dia cuman mengubah Ukuran dari Objek itu sendiri Nah Scale ini sendiri Kita dapat Value nya Dari State yang kita Awal tadi Udah Spring value ini Yang udah kita declare Kita coba disini Spring value Nah Masih ada error Oh 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 Yeah masih error ya titik koma gimana ya ini oh sorry ini ada apa lagi skill supposed to view aduh saya coba nah disini ada effect boards disini kita udah berhasil implement bounce tadi yang seperti kita lihat kalau di bounce kalau di klik dia bahkan ngebounce tapi dia nggak balik jadi semula lagi nah ini bisa kita kalin dengan habis dipanggil kita kita bisa balikin kita bikin callback untuk nge-set ulang value dari spring tadi nah ini bisa dibalikin ke satu dan karena disini gua nggak pingin nih misal gua klik ini dia bakal ngebounce dan gua pindah ke sebelahnya sebelahnya bakal ngebounce lagi tapi ketika dia berubah dari hijau menjadi abu-abu dari selected jadi enggak gua nggak mau dia pas baliknya itu ngebounce lagi jadi gua cuma mau animasi ada ketika dia di klik nah itu bisa kita pakai ternary nah disini jadi jadi kalau dia selected baru dia di render animasinya nah dengan ini kita bisa kalau dia lagi kembali ke posisi semula dia nggak di animasi ini ngebounce nah dia balik ke semula lagi yang tengah ini udah Ups oh ini saya lupa ini mungkin salahan yang sering kalian temui kalau bikin animasi pertama kali disini kalau nge-set spring value jangan lupa buat nge-setnya new animated value lagi udah 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 itu perfect udah terus ini yang eh gua nemuin tutorial yang bagus dan komplit ini yang udah gua coba ini di atas ada head ada title bar dari search button ini kalau dipencet dia bisa ada efek ripple nya nah kalau mau dilihat yang sebelah kiri ikonnya juga muter jadi ini ada banyak komponen yang bisa di modif nah udah 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 terima kasih terima kasih udah menenggerin ini konteks saya ya kalau ada yang mau link atau tutorial buat belajar react saya udah nemu yang jelas dan komplit bisa konteks saya kalau mau minta ya ada pertanyaan ada pertanyaan dari audience JUST ada pertanyaan dari ya 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 untuk jalan Halo selamat malam Ya oh nama saya Pak Anji saya mau tanya animasi itu bisa buat untuk transisi enggak page transition bisa ada dua sih boleh ya yang pertama itu yang kedua sebenarnya enggak lebih ke ini aja sih Mas lebih ke performance Oh iya lebih ke performance saya kan masih saya juga masih baru nyoba-nyoba gitu nah saya nyoba pakai untuk masalah saya ada di render jadi ketika seharusnya kan javascript asinkronus ya javascript seharusnya asinkronus nah saya yang saya pakai disitu saya pakai tem-tems native-based disitu saya pakai native-based kemudian untuk pas-pas mulai merendernya itu ada kerosel terus ada tabs kemudian ya isinya hanya list-list biasa gitu kan bisa dengan image kemudian ada drawernya juga nah begitu saya begitu itu di load pas saya coba klik event eventnya itu kok slow banget ya jadi itu nunggu render kelar dulu nunggu rendernya semua selesai baru itunya bisa diklik gitu itu sih pertanyaannya Oke ya jadi yang pertama tadi untuk masalah geser ya buat geser transisi page sebenarnya kalau untuk transisi page sendiri itu kan diatur sama diatur sama yang namanya navigator ya untuk sementara ini kita punya beberapa pilihan untuk navigator nah untuk navigatornya sendiri eh kalaupun kita bisa istilahnya eh mengubah ngedit dari navigatornya sendiri mungkin bisa diimplement tapi untuk sekarang gue belum tahu kayak isinya navigator seperti apa tapi mungkin transisinya sebab kayak sebenarnya kan transisi cuman pindah page ya pindah page itu sebenarnya cuma sama kayak transform jadi transform itu ada transform X transform Y atau mungkin transform XY nah dari situ kita bisa pakai yang saya jelasin tadi pakai yang tiga waktu ini mungkin kita bisa mainin di situnya jadi dengan apalagi dengan e-sync itu dia ada banyak sekali template untuk geser waktunya jadi nanti PS nya mau bisa dibounce juga bisa tapi ya itu kita harus bisa akses ke dalam komponen navigatornya sendiri nah untuk sedangkan untuk performa sebenarnya react-native itu menurut saya dibuat untuk melakuin performa yang sangat bagus ya kita bisa bikin aplikasi yang semua smooth jalan-jalan lancar tapi itu juga kalau dilakuin dengan benar-benar nah ada banyak komponen yang bikin animasi itu nggak lancar atau performanya kurang itu salah satu mungkin ada yang namanya devsetting jadi kalau kita lagi nyoba-nyoba aplikasi dalam devsetting itu emang dia agak lama karena dia nge-trace semua yang terjadi dalam sistem kalau devsettingnya itu pun udah dimatiin dan masih dan masih kurang performa kurang bagus mungkin bisa dimainin di komponen life cycle nya jadi react dia punya ada life cycle ada kapan dia ngerendernya kapan dia update nya kapan dia nerima props itu emm mungkin perubahan-perubahan yang nggak yang nggak penting yang nggak perlu dirender orang itu bisa ditaruh ke komponen atau life cycle yang render hanya saat waktu mau nge-update doang misalnya komponen will update atau itu ya cukup jelas nggak mau nambahin lagi hai 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 gimana ya kalau yang nomor dua itu saya udah baca dari dokumentasi dari Facebooknya gitu kan ya ada namanya itu kalau nggak salah interaction manager gitu interaction manager untuk bikin placeholder tapi faktanya eh begitu change state atau change set untuk kan ngelot dari data dari database misalnya kan gitu ngelot data dari database begitu saya udah tampung di set begitu komponennya udah mau cloud bukan dalam luar bukan dalam proses Hai loadingnya tapi dalam ketika merendernya Nah itu ketika saya coba Oh dead setting dan apa namanya versi productionnya Hai Oh memang ada cepat production tapi kok kayaknya agak kurang semut gitu pas saya bukan rower jadinya berat gitu gitu ya sebenernya dalam pengalaman saya buat UI sih yang me ada efek ke performa itu banyak banget ya mas mungkin ada dari image saya pernah kayak ada lisio diswipe jadi lemot karena sebenernya ime cuman image-nya kegredian dia jadi nggak di-compress dengan baik jadi nggak di-rendernya dia makan memory lebih banyak atau mungkin dia ya intinya sih ala Hai saya nggak bisa jawab dengan pasti karena banyak banget faktornya ya oke ada pertanyaan lagi terakhir sebelum kita ke talk berikutnya Oh hai 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 Oh ini saya bikin custom sendiri jadi ya sebenernya saya bikin tampilannya sesuai yang saya lihat aja kalau mau link-link tutorial atau library animasi yang bagus saya punya kalau mau nanti saya kasih ya kan kasih tangan dong buat ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih